Saudara warga dua desa di kecamatan K.I. Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, terlibat bentrok pada Sabtu 12 November lalu. Bentrokan diduga dipicu sengketa tapal batas antar kedua desa. Peristwa ini membuat sejublah warga terluka dan beberapa bangunan rusak. Dua anggota Polri yang berusaha meredam emosi warga itu terluka. Peristiwa yang terjadi di kecamatan K.I. Besar Kabupaten Maluku Tenggara ini dipicu sengketa lahan tapal batas antar dua desa. Dan hingga Senin kemarin saudara pasca bentrok, situasi di dua desa di kecamatan K.I. Besar Maluku Tenggara beransur kondusif. Untuk memperkuat pengamanan di lokasi bentrok, Polda Maluku telah menambah jumlah pasukan serta mengirim tim krimum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan langsung di lapangan. Warga pun diminta untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Tim krimum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila nanti ternyata ada provokasi yang terbukti, saya pastikan saya akan proses itu, saya akan tidak. Karena ini yang berjalan, Bupati hari ini sudah hadir di sana, mudah-mudahan ada rekonsoliasi juga. Terima kasih telah menonton!